Intro Pekan hari raya tahun ini Dirundung berita duka yang mengagetkan kaum muslimin Beberapa ulama yang sangat dicintai telah kembali menghadap Allah SWT Diangkatnya para ulama adalah musibah bagi kita semua Mungkin kesedihan yang mendalam dirasakan oleh mereka yang pernah menimba ilmu kepada ulama tersebut Tetapi untuk kita kaum muslimin Kesedihan yang mendalam dirasakan karena meninggalnya ulama Tak hanya terpisah antara jasad dengan kita Tetapi diangkat pula ilmu yang Allah SWT titipkan kepada mereka Berikut penjelasan dari Habib Nabil bin Fuad al-Musawa Dalam menyikapi wafatnya para ulama akhir-akhir ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wa salatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah Amal ba'at Para pemirsa nabawi tv yang dimuliakan oleh Allah SWT Saya Habib Nabil al-Musawa Majlis Rasulullah SAW Saya ingin menyampaikan yang berkaitan dengan Peristiwa yang wafatnya beberapa ulama-ulama besar di dunia Pada akhir-akhir ini Nabi kita Nabi Muhammad SAW menyebutkan di dalam hadithnya Kata beliau Inna allaha la yakbidu al-ilma intiza'an Yantazi'uhu min al-ibad Walakin yaqbidu al-ilma biqabdil ulama Hatta idha lam yubqa aliman Ittakhazannasu ruusan juhhalan Fasu'ilu faftau bighairi ilmu Adallu wa adallu Jadi hadith ini dirawatkan oleh Imam Bukhridul Muslim Di dalam sahihnya Kata Nabi Muhammad SAW Sungguhnya Allah Tidak akan mencabut ilmu langsung Dari sekali cabut dari dada-dada manusia Tetapi Allah SWT mencabut ilmu Dengan mewafatkan para ulama Sampai kalau sudah tidak bersisa lagi Maka umat akan menjadikan orang bodoh Sebagai pemimpin-pemimpin mereka Lalu ditanya oleh umatnya Mereka menjawab tanpa ilmu Sehingga mereka sesat dan menyesatkan Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Oleh Allah SWT Baru-baru ini kita mengalami Musibah dengan wafatnya banyak ulama Bukata Tarim misalnya Sang Khalbud Tarim Al-Maghfurullah Al-Habib Hassan bin Abdullah bin Umar Assyatiri Rahimahullah Ta'ala Anhu Kemudian juga dilanjutkan Sang Sultanul Tarim Iaitu Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Assyatiri Rahimahullah Ta'ala Anhu Lalu ada Barakahnya Tarim juga meninggal menyusul Al-Habib Idrus Bin Abdullah bin Ali bin Smith Rahimahullah Ta'ala Anhu Lalu tidak berhenti sampai di situ Wafat juga Sang Ainul Tarim Iaitu Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Syahab Rahimahullah Ta'ala Anhu Lalu kemudian terakhir kita mendengar kemarin Wafatnya Sang Mufti Tarim Iaitu Al-Habib Ali Masyur Bin Muhammad bin Salim bin Hafib Bin Syekhub Bakar bin Salim Rahimahullah Ta'ala Anhu Kalau kita melihat Anak-anakku sekalian dan juga jamaah kaum muslim-muslimah Inilah musibah yang besar kepada kita Allah SWT mengangkat keberkahan Mengangkat juga pertolongannya dan sebagainya Dengan mewafatkan para ulama, para awliya Dan wafatnya para ulama, para awliya ini betul-betul luar biasa Kita mengetahui bahwa ketika Sayyidina Abdullah bin Abbas wafat Disebutkan Waktu itu sahabat yang mengelilingi beliau Yaitu melihat ada seekor burung yang belum pernah dilihat begitu indah di kuburnya Lalu orang meninggalkan suara Ada yang membaca ayat Ya ayat Tuhan nafsul mutma'inna Jiji'i'i larbiki rabiatan marbiyah Wahid jiwa yang tenang Sungguhnya kembalilah kamu kepada Allah itu dalam keadaan Allah ridha' sama kamu Kamu pun juga ridha' sama Allah SWT Selalu kita melihat Ya wafatnya para tokoh-tokoh Ulama-ulama besar Awliya Allah SWT Diikuti dengan hal-hal yang luar biasa Ada seorang ahli hadith Imam Az-Zuhri rahimahullah ta'ala Ketika akan wafat Beliau membaca hadith Man akhir kalamuhu la ilaha illallah dah khlal disini Dan siapa yang akhir katanya la ilaha illallah Masuk surga telun Beliau wafat Dan begitulah para ulama besar Para awliya Allah SWT Ketika mereka wafat Itu selalu Terjadi hal-hal yang luar biasa Di dalam kehidupan mereka Dan juga di dalam akhir Hayat mereka Disebutkan juga Seorang ulama besar Ibn Hajar Al-Asqalani Pengarang Kitab Fatul Barik Syarah Sahih Bukhari Ulama besar Mazhab Syafi'i Ketika beliau akan wafat Beliau minta orang-orang membaca surat khiasi Ketika sampai kepada ayat Salamun qawlam mirrabbir rahim Dia pun wafat Arti ayat itu Kepada mereka dikatakan salam Sebagai ucapan selamat Dari Allah Setelah itu Setelah itu diwafatkan orang-orang beriman Hingga orang-orang kafir Maka Terjadilah hari kiamat Mudah-mudahan Allah SWT Menjaga kita Dan dari hal yang demikian Semantiasa kita bersama para ulama Kita doakan beliau-beliau Yang sudah wafat Mudah-mudahan Allah mengangkat Derajat beliau-beliau Di jannahnya Allah Dan dikumpulkan bersama kekasih Mereka yaitu Sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh